Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ketemu lagi dalam renungan tengah minggu malam hari ini. Yang saya beri judul, Aman dalam Kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, minta hikmat daripada Tuhan sebelum ketika memulai renungan pada malam hari ini. Bapak yang di surga, kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh perenungan hari ini ke dalam tanganmu. Biar kami boleh dicerahkan, diberikan inspirasi daripada Tuhan. Sehingga kami memahami betapa dalam besar, lebar, tinggi dan panjangnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami, dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saya ingin awali renungan tengah minggu malam ini dengan sebuah hikayat mengenai seekor beruang kecil yang diceritakan oleh John Otbert dalam bukunya Kasih yang melampaui akal. Di dalam buku itu diceritakan, sang anak bayi itu kehilangan induknya yang meninggal pada waktu dia lahir. Anak itu memang bertahan hidup, tapi bayi mungil seekor beruang kecil bisa bertahan berapa lama. Ada banyak faktor yang harus dihadapi daripada kehidupan di hutan yang begitu berbahaya. Dan sewaktu-waktu nyawanya bisa terancam. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan bersyukur tiba-tiba ada kejadian tak terduga terjadi. Seekor beruang coklat besar mengadopsi beruang kecil ini untuk menjadi anaknya. Beruang besar itu menjaga dia. Ia melindunginya dari singa gunung yang telah mengintainya. Ia mengajari anak beruang itu bagaimana menjadi seekor beruang. Semua yang dilakukan oleh sang ayah beruang ditirukan oleh anak beruang tersebut. Anak beruang itu menggoncangkan air sebuah sungai kecil untuk menangkap ikan seperti ayahnya. Ia berdiri pada tumpuan kaki belakangnya lalu kemudian menggesek-gesekkan badan punggungnya ke pohon juga seperti ayahnya. Kelihatannya anak beruang tersebut mempunyai masa depan. Di dalam asuhan beruang coklat itu dia punya harapan hidup yang besar. Suatu hari Bapak Ibu mereka berpisah. Beruang kecil ini mencari ayahnya kemana-mana tapi tidak menemukan. rupanya di dalam kesendirian tersebut sang singa gunung tidak melupakan anak beruang kecil ini. Dan sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan karena sang anak beruang ini sendirian. Dia datang dengan cepat secara diam-diam lalu berhadapan dengan si anak beruang tersebut dan dia siap menerkam anak beruang itu. Seperti yang pernah dia pelajari dan ditiru dari sang ayahnya anak beruang kecil pun melakukan apa yang dilakukan oleh sang ayah pada waktu ada bahaya mengancam. Dia berdiri tegak cakarnya diperlihatkan lalu dia mengeluarkan suara mengeram seperti ayahnya. Namun eraman yang dikeluarkan dari bunyinya tersebut bukanlah eraman dari seekor ruang besar yang ganas. tapi dia hanya bisa mengeluarkan bunyi dengur ketakutan. Sang singa gunung senang melihat kondisi ini. Ada mangsa yang seakan saya terkam. Sang anak beruang ketakutan dan dia tahu nasibnya akan berakhir dengan kematian di tangan sang singa gunung itu. Namun tiba-tiba sang singa gunung memperlihatkan bimik ketakutan. Ia berhenti mengeram bahkan berbalik dan menyelinap pergi dengan cepat. Sang anak beruang tersebut kaget. Mungkin kita juga akan kaget melihat kondisi itu. Sang anak beruang berpikir mungkinkah mungkinkah geraman saya berhasil dengan baik. Wah sebuah erangan ketakutan dengkur ketakutan bagaimana bisa berhasil dengan baik mengusir seekor singa gunung yang ganas. bukan itu. Ternyata di belakang anak beruang kecil itu ada sang ayah beruang yang berdiri bertumpu pada kaki belakangnya. Tubuhnya yang besar itu berada pada posisi yang seimbang siap untuk menyelamatkan anaknya dengan satu pukulan tunggal. kalau sang singa gunung itu menyerang cagar yang besar auman yang keras kita tahu sekarang beruang kecil itu tidak perlu dikhawatirkan. Anak beruang itu mungkin tidak dapat melihat dimanakah sang ayahnya tetapi sang ayah itu ada di sekitarnya sepanjang waktu. hutan yang ganas dan berbahaya karena di dekatnya ada sang ayah yang tak kelihatan akan menjadi tempat yang aman bagi anak beruang kecil ini. Ayahnya dapat dipercaya bahkan ketika ia tampak tidak hati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapatkah kenyataan ini menjadi kebenaran bagi Anda dan saya dalam kehidupan ini? Apakah Anda mengalami pemeliharaan Allah yang seperti ini? Seperti yang dialami oleh anak beruang tersebut yang selalu dijaga oleh ayah beruang coklat sekalipun sang ayah tidak kelihatan. Penulis luar raja-raja mengisahkan suatu waktu Raja Aram marah kepada Elisa lalu mengutus sepasukan prajurit yang cukup banyak untuk menangkap dan membunuh Elisa yang waktu itu ada di kota Dota. Dan kita tahu seisi kota ketakutan demikian juga dengan bujang dari Nabi Elisa. Dia juga ketakutan. melihat kondisi yang berbahaya ini Elia mencoba membesarkan hati mereka dan membangkitkan iman mereka. Dia berkata kepada mereka untuk tidak takut karena apa? Karena menurut Elisa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka maksudnya yang menyertai tentara Aram tersebut. namun orang-orang yang mendengar dan kemudian bujang dari Nabi Elisa bertanya di dalam hati dimanakah mereka yang menyertai kita itu bersebutnya? Dia lihat ke kanan dia lihat ke kiri dia lihat ke kanan dia lihat ke depan dia lihat ke belakang dia lihat sekeliling tidak ketemu dia tidak menemukan pasukan besar yang melindungi mereka itu. Kemudian Nabi Elisa berdoa dia berdoa agar bujang dia bisa melihat apa yang sedang dikerjakan dan seketika itu juga bujang Elisa melihat ada gunung dan di sekitar gunung itu ada pasukan yang besar bahkan ada kereta kuda yang berapi mengelilingi Elisa ini cakar yang besar dari Tuhan ini auman pemeliharaan dari Tuhan untuk Elisa dan kota Dota kemudian Elisa juga berdoa lagi agar tentara aram itu dibutakan mata mereka dan betul seketika itu juga mata mereka menjadi buta singkat cerita mereka ditawan dan dibawa ke hadapan Raja Israel Raja Israel ini membunuh tentara aram tersebut tapi Nabi Elisa tidak mengizinkan dia menyelamatkan tentara aram tersebut memberi mereka makan dan dikirim pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak ada lagi sejak itu kerombolan-kerombolan aram datang mengganggu negara Israel negara Israel aman saudara Elisa memahami sesuatu yang tidak dimengerti oleh bujangnya mereka dikelilingi oleh kasih yang diimpikan oleh bujang kecil tersebut sasad yang menakutkan yang menghawatirkan menjadi sasad yang paling aman di dalam kehidupan mereka karena Allah yang mengasihi mereka melindungi mereka Bapak Ibu dan Saudara dalam kejalanan hidup ini kita mungkin menemukan permasalahan dan resiko-resiko yang harus kita hadapi namun ketika-ketika kita menghadapi permasalahan dan resiko hidupan ada satu hal yang harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita apa itu mungkin kita tergoda untuk berpikir kita ini sendiri saya punya masalah yang pelik kesukaran yang besar tidak ada seorang pun yang tahu saya hanya mengalaminya sendiri tidak ada seorang pun yang peduli tidak ada seorang pun yang care akan masalah kehidupan saya kita berpikir kita menghadapinya sendirian Bapak Ibu ketika itu terjadi saya ingin mengingatkan Anda tentang kisah ruang kecil itu ingat sama seperti ruang kecil dijaga oleh ayahnya yang tak kelihatan demikian juga kehidupan kita dijaga dan dipelihara oleh pribadi yang tidak kelihatan mungkin kita tidak kasak mata bisa melihat dia dan mendengarkan dia namun Anda dan saya tahu dia ada di sekitar kita dia selalu memandang kita kita tidak berada di luar jangkauan kasihnya kita kita tidak berada di juar jangkauan daripada pemhatian dan pemeliharaannya itulah yang pernah disaksikan oleh pemasmur ketika ia mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku lembah kekelaman pun bisa menjadi tempat yang aman untuk kita jalani dan hidupi ketika kita berada dalam jangkauan kasih Allah yang senantiasa memperhatikan dan melindungi kita apapun yang kita alami pada saat ini Tuhan tidak pernah melepaskan kasih dan pemeliharaannya ia mengasih kita kita semua aman dalam perlindungan kasihnya karena itu saya ingin mengingatkan di atas fakta dan kebenaran ini ketimbang kita khawatir akan kehidupan ini apa yang akan kita alami apa yang akan kita hadapi di masa depan mari kita jalani dengan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan dengan kasihnya senantiasa senantiasa menjaga dan menopang kita kita pasti akan aman di dalam jangkauan kasih Tuhan selamat menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan selamat dijaga oleh Tuhan dan selamat berjalan menuju masa depan dengan rasa aman yang Tuhan berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita mari kita ambil saat terus sejenak amin